wes takut wes, wes aman deh walah wes mulai walah masya Allah hai sobat bedilers kembali lagi di channel black army ID, jumpa lagi dengan Vivi, saya kembali hadir menyapa kalian dengan membawa informasi mengenai perbedilan pokoknya dunia perbedilan seputar senapan angin jadi buat kalian yang belum subscribe, buat kalian yang hobi senapan angin hobi senapan angin, hobi berburu atau mengoleksi senapan angin, bisa subscribe di channel black army ID kemudian nyalakan lonceng lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel black army ID ini oke oke, saya mau nanya nih gimana kabarnya kalian hari ini semoga kalian tetap sehat-sehat aja ya sobat bedilers, saya harap kalian tetap sehat kemudian recinya juga lancar dan juga saya ingatkan untuk tetap jaga kesehatan ya karena kesehatan yang utama oke, di video kali ini saya akan memberikan rekomendasi ini harga paket pokoknya harga paket promo yang cocok sekali untuk pemula cocok sekali mungkin buat kalian yang pengen mencoba hobi baru hobi berburu bisa jadi senapan ini bisa dijadikan pilihan buat kalian seperti itu maksudnya senapan ini ada di depan saya sudah tata sudah di tata maksud saya ini adalah jenis pompa tangan jenis pompa tangan itu jenis yang mudah perawatannya enggak juga sih ya pokoknya mudah karena ada juga pompanya karena pokoknya cocok untuk pemula karena dia enggak perlu enggak perlu apa ya maksudnya sih mas bingung udah udah mudah perawatannya karena apa karena dia kan enggak enggak perlu mompanya enggak perlu ke tempat pengisian angin senapan angin ini bisa di pompa sendiri pompa yang manual pempa tangan sudah tahu sendiri kalau pompa eh saya kasih tahu deh kalau belum yang tahu nah pompanya itu begini begini cara mompanya mudah sekali jadi kalian tidak perlu oke namun sebelum saya nanti ngomongin mengenai harganya saya bakal mengulas sedikit mengenai spesifikasi dari senapan angin yang ada di depan saya ini ya sobat penjelas ini adalah subriver subriver kamuflase modelnya kamuflase maksudnya warnanya kamuflase ada motif kamuflase nya dia ini memiliki panjang laras 60 cm dengan bahan laras kuningan kemudian OD nya ini 9 mm ya untuk akurasinya itu bisa di 20 sampai 50 sampai 60 meteran sobat penjelas cukup jauh ya jadi cocok buat nembak nembak hmm jarak jauh mungkin kalian bisa berburu-buru ya pokoknya nembak burung nah burung kan biasanya terbangnya sedikit tinggi ya nah 20-50 meter dia itu masih mumpuni kemudian untuk tabungnya ini tabungnya berbahan kuningan juga dengan OD 22 mm ya sobat penjelas untuk pompanya dia ini minimal 5 kali pompa ya sobat penjelas sampai 5 sampai 10 kali pompa itu buat satu tembakan karena tahu sendiri kalau jenis pompa tangan dipompa dulu baru ditembak 5 sampai 10 kali gitu lah pokoknya baru untuk sekali tembak kemudian juga si sub river kamuflase ini juga sudah dilengkapi dengan visir depan maupun visir belakang ya jadi memudahkan kalian juga ketika membidik sasaran tanpa menggunakan teleskop gitu jadi mungkin kalau semisal nggak punya teleskop terus kalian pengen nyoba tanpa teleskop juga bisa pakai membidiknya itu pakai visir-visir depan maupun belakang ini kemudian di belakangnya ini dia ini menggunakan chamber cowok samping ya sobat penjelas saya perlihatkan eh berantakan seperti ini ini untuk tempat mimisnya kemudian kokangnya ini kokang otomatis tinggal ditekan aja begitu sudah keluar kokangnya tinggal dimasukkan mimisnya disini gitu saya masih tahu yang mungkin pengen mencoba senapan angin nah yang kalau udah tahu sih nggak apa-apa ya biar tahu lagi untuk bahan popernya ini menggunakan bahan poper kayu mauni ya sobat bedilers kayu mauni jadi ringan dan juga kokoh ini juga tidak terlalu berat jadi cocok sekali buat mungkin perempuan-perempuan yang pengen mencoba hobi baru menembak nah bisa nih coba senapan angin jenis empat tangan ini ya sobat bedilers kemudian juga dia sudah dilengkapi dengan bantalan popor dibelakangnya jadi memberi kesan nyaman ketika ditandarkan di pundak seperti itu dan untuk harganya sendiri ya sobat bedilers karena ini saya ngasih harga paket super lengkap si sub river ini dibanderol dengan harga 1 juta 300 ribu rupiah saja kalian sudah mendapatkan kelengkapan yang sudah ditata ini ya sudah murat marit yang pertama kalian yang yang jelas kalian tidak akan mendapatkan satu unit senapannya saja ya kalian nanti sudah mendapatkan ini tali sandangnya jadi memudahkan kalian ketika berburu tanpa harus membawa tas misal gak bawa tas ini tinggal di gendongkan saja di badan kalian jadi gak perlu berat-berat bawa senapannya kemudian yang kedua yaitu kalian nanti juga mendapatkan ini peredam dari river juga jadi fungsinya peredam sendiri kalian tahu kalau ini untuk meredam suara ya nanti kalau semisal hewannya mau diburu biar gak kaget lah kayak gitu mudahnya sih gitu pengertian mudahnya kayak gitu biar suaranya tidak terlalu berisik biar yang diburu gak kaget juga kemudian kalian nanti juga nanti sudah mendapatkan ini untuk tali sandang ya kemudian ini ada seal dan juga spare patambahan kemudian ada mimis testi ini untuk testi saja ini juga ada spare patenya kemudian kalau kurang tukar kurang mimisnya nah kita nanti juga sudah ada paket lengkap dengan ini dengan mimis satu kilo ini mimis satu kilo kemudian kalian nanti juga sudah mendapatkan si teleskop ini dari river juga ini zoom ya 3x9x40 dan sudah dilengkapi dengan lampu nyala red green blue jadi cocok sekali digunakan untuk berburu ketika malam hari oke oh iya dan juga ini ada kaos eksklusif dari GSA Spot kaos eksklusif dari GSA Spot warnanya hitam dan cocok sekali dibuat untuk berburu gak dipakai berburu juga bisa ini bahannya katun ya seperti dealers nyaman tidak gerah jadi cocok untuk dipakai kemana aja sih kemudian yang tidak kalah penting kalian nanti juga sudah mendapatkan tas eksklusif juga dari GSA Spot ya menutupi saya ya nah ini bisa di jinjing bisa di jinjing dan juga bisa di ransel seperti ini ini karena ini modelnya dua model kemudian juga dia super tebal jadi ketika membawa senapan ketika senapannya ditaruh di tasnya kita tidak perlu khawatir karena tasnya kan tebal jadi mau ditaruh di tempat sembarangan atau geletak-geletek di hutan gitu gak apa-apa soalnya geletak-geletek maksudnya apa sih ya sembarangan gitu lah taruh di pokoknya ada tasnya kan aman soalnya tasnya super tebal kayak gitu kemudian yang tidak lupa lagi kalian nanti juga mendapatkan STKS STKS nya tidak saya bawa ya itu surat tanda kepemilikan jadi dicamin senapannya itu aman dan juga legal ya kemudian untuk kalibernya ini kan juga kaliber aman 4,5 mm jadi masih standar olahraga jadi jangan khawatir yang pasti senapannya sudah aman dan juga legal 1,3 juta rupiah saja nih gimana kalian yakin tidak ingin membeli senapan angin mungkin pengen coba hobi baru karena kan musimnya ya Corona ya mungkin gak bisa mungkin biasanya hobinya hobinya traveling tidak bisa traveling gak bisa traveling nah iya bisa traveling di hutan rumahnya deket hutan kan ya bisa mungkin pengen nyobain hobi-hobi baru biasanya kan lagi musim Corona ini lagi musim hobi baru nih kayak sepedaan terus nanem nanem hidroponik nanem-nanem sayur nanem bunga mungkin yang mungkin emas-emas bapak-bapak atau mbak-embak nih yang lagi bingung hobinya udah udah aku lakuin semua nih kayak sepedaan udah terus nanem juga udah nah kira-kira hobi apa lagi nah bisa nih senapan angin bisa dijadikan hobi baru buat kalian yang bingung mikirin kegiatan karena kita kan juga geraknya terbatas ya maksudnya keadaan kayak gini nggak boleh terlalu gerak-gerak maksudnya nggak tidak seperti biasanya kayak kegiatan normal maksud saya seperti itu jadi ya kalau di hutan kalau di kebun kan kita tetap jaga jarak gitu saya rasa masih tetap aman sih kalau berburu yang jelas jangan berburu rame-rame ya sekampung bareng-bareng gitu tangburan iya pokoknya senapan ini cocok sekali untuk kalian para pemula ya karena ini jenisnya pompa mungkin juga pompa tangan maksud saya tidak susah perawatannya oke apalagi ya oh iya untuk pemesanan mungkin kalian bisa kok mungkin sih untuk pemesanan kalian bisa menghubungi CS yang ada di bawah sini ya sobat bed dealers dan kemudian saya juga ingin mengingatkan di GSA spot itu menggunakan dua metode pembayaran yang pertama yaitu transfer ke rekening atas nama UD sukses mulia jaya GSA spot hanya menggunakan satu nomor rekening jadi harap berhati-hati ketika di beri nomor rekening yang berbeda gitu ya tetap waspada ngaku-ngaku GSA spot tapi rekeningnya berbeda hmm perlu di perlu di perhatikan lagi ya sobat bed dealers di GSA spot saya mengingatkan di GSA spot hanya menggunakan satu rekening atas nama UD sukses mulia jaya mungkin kalau masih hmm kira-kira kalau masih khawatir nih kira-kira kalian bisa menggunakan metode pembayaran yang kedua yaitu secara COD cash on delivery dimana barang datang bisa baru bisa bayar gitu jadi nunggu barangnya datang dulu cocok sekali mungkin buat kalian juga yang rumahnya jauh dari ATM ya mesin ATM jauh dari mesin ATM jauh terus kalian gak pakai internet banking nah si bayar secara COD ini bisa jadi pilihan namun pasti ada serat dan ketentuannya ya sobat bed dealers kemudian juga ada biaya penanganannya tapi gak masalah lah maksudnya nambah nambah kemudahan pasti juga masih ada nambah biayanya juga kalian chat aja langsung ke CS nya tanya-tanya mengenai serat dan ketentuannya ya hmm serat ketentuannya juga tidak terlalu ribet gak terlalu ribet lah masih worth it sih menurut saya kalau kalau misal kalian suka bayar COD oke saya juga ingin mengingatkan juga ke kalian untuk waspada terhadap penipuan ya ketika berbelanja online terutama termasuk belanja senapan angin ya karena senapan angin tidak tidak barang murah ya gak murah sih menurut saya juga sedikit pricey juga jadi saya mengingatkan ke kalian untuk menjadi pembeli yang cerdas be smart buyers ya cermat dalam memilih toko atau penjual pastikan bahwa penjualnya itu pokoknya itu terpercaya dan juga aman kalau beli senapan angin yang pastinya kalau beli senapan pengen aman bergaransi pokoknya terpercaya ya di GSA Spot Indonesia eh segitu dulu ya terima kasih sobat bed dealers yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir terima kasih yang sudah dengerin saya ngomong ngalor ngidul terima kasih terima kasih yang sudah subscribe terima kasih yang sudah komen kalian bisa komen lagi mungkin video apalagi kira-kira yang ingin saya buat silahkan komen silahkan request nanti insya Allah saya dan juga tim akan merealisasikan membuatkan khusus untuk kalian like juga ya kalau suka boleh di like oh iya saya ingin mengingatkan lagi sekali lagi channel Black Army ID ini adalah channel bagian dari GSA Spot GSA Spot memiliki berbanyak channel talentnya juga banyak dan juga mungkin kalau kalian lihat CS nya mungkin di channel sobat bed dealers di pusat tektikal mungkin kayak berbeda di Black Army juga beda CS nya ya karena CS nya banyak yang penting satu sih rekening atas nama UD sukses mulia jaya begitu oke segitu dulu ya video kali ini salam bed dealers salam satu laras sampai ketemu di video selanjutnya bye bye